Di sekolah dimanapun berada pada malam hari ini, kembali kita melanjutkan kuliah yang pada malam hari ini memasuki seri yang ke-9. Seri malam ini fokus pada persoalan bagaimana menulis diskusi dalam artikel, yang tentu saja merupakan kelanjutan dari kuliah-kuliah sebelumnya. Insya Allah, dua jam ke depan kita akan pergunakan semaksimal mungkin. Prof. Irwan akan berusaha memberikan materi sepadat dan semudah mungkin agar kita semua dapat mencerna materi, kemudian kita bisa menerjemahkannya ke dalam tulisan kita masing-masing. Insya Allah pada malam hari ini, kuliah kita akan didampingi oleh seorang moderator, yakni saudara Dr. Nurul Solihin dari UIN Imam Bonjol Padang. Jadi, saat ini ia menjadi pengatur lalu lintas diskusi kita adalah beliau yang selama ini juga sangat aktif di grup kita ini. Bagi rekan-rekan yang tidak sempat bergabung secara live di Zoom meeting pada malam hari ini, kegiatan ini juga dapat diikuti via YouTube di IA Schooler Channel. Rekan-rekan sahabat IA Schooler yang sempat bergabung pada malam hari ini, sekali lagi kami dari Yogyakarta, menitip salam untuk sahabat kerabat IA semua. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan, keselamatan, dan tentu saja semangat kita jangan pernah pudar untuk terus berkarya, untuk terus mengasah kemampuan menulis kita di tengah pandemi ini. Sebelum saya persilahkan kepada saudara moderator, saya terlebih dahulu menyampaikan bahwa kuliah-kuliah kita yang akan datang, tentu saja materinya semakin menarik, semakin padat, dan tentu saja ada berbagai kesulitan yang akan kita hadapi. IA Schooler dan Kertagama Global Akademia senantiasa membuka diri untuk berdiskusi dengan sahabat kerabat IA semua, tentu saja melalui kuliah-kuliah seperti yang akan kita lakukan pada malam hari ini. Saya kira begitu saja dari host, saya persilahkan kepada saudara moderator, Dr. Nurul Solihin yang sering kami panggil Buya untuk mendampingi kita hingga kuliah kita berakhir. Silahkan Buya. Terima kasih, Mas Hasid. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam penuh keberkahan untuk kita semua, sahabat dan kerabat IA sekolar di seluruh Nusantara, mulai dari Aceh sampai Papua. Terima kasih. Sahabat dan kerabat IA sekolar, malam ini kita kembali bertemu di malam minggu, ngaji seri yang ke-9 dengan topik bagaimana menulis diskusi dalam artikel jumlah. Tema ini atau topik ini bagian kelima dari model menulis model Imret. Jika menarik ke belakang, agak sedikit, struktur jurnal Imret seperti yang dijelaskan oleh Tuan Guru dalam ngaji-ngaji yang lalu, itu terdiri dari introduction, literatur review, kemudian metode, dan malam minggu kemarin kita sudah mendiskusikan tentang riset. Nah, pada malam ini, sampailah kita pada bagian yang ke-5, bagian yang terpenting sebenarnya dari 6 struktur menulis artikel jumlah. Jika kesulitan yang ke-4 kita rasakan kemarin, bagaimana menerasikan data, maka kali ini kita akan mencoba melalui penjelasan-penjelasan petua-petua sarah dari guru kita nanti. Untuk mengantarkan diskusi ini, maka beberapa hal yang mungkin perlu kita renungkan. Jika kemarin bagian riset sumber inspirasinya atau sumber kecerdasannya adalah pada data, maka pertanyaan untuk hari ini, apa yang menjadi sumber kecerdasan dari diskusen? Jika diskusen itu berbicara tentang analisis, temuan, maka pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di kita semua. Apa bedanya analisis di bagian diskusen dengan analisis di bagian metode pada bagian dua yang berikutnya? Re-statement, description, interpretation. Itu bagian dari analisis. Apa bedanya dengan analisis yang ada di diskusen. Berikutnya, apa saja isi dari diskusi itu? Bagaimana menuliskannya? Inilah malah ini yang akan kita kumpas secara tuntas, tentu oleh guru kita. Sahabat dan kerabat di iSkuler semuanya, saya tidak akan memanjangkan kata, maka sebelum saya serahkan waktu sepenuhnya pada Tuan Guru. Karena sepertinya di iSkuler ini moderator harus berpantun, maka saya sudah menyusun pantun. Sebenarnya saya bukan tidak bisa berpantun, tapi karena Kang Hase di grup sudah menggiring saya harus membuat pantun, maka sudah saya siapkan pantun penutup dan pantun pembuka dan penutup nanti. Bukalah kami cetik pandai, petuah dibincang buat yang muda, putih menjulang ke negeri. Dibuka runding kaji kelima, Tuan Guru rentanglah kata, urai curahkanlah pada kami. Sungai Batang berkampung gugur, di sana teratak dahulunya. Bertenang-tenanglah kita duduk, simak sarahlah Tuan Guru. Silahkan Prof. Irwan. Luar biasa. Mari kita tepuk tangan dulu. Mas Nurus luar biasa pantunnya. Ini baru pantun beneran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Soal malam, sahabat, kerabat, semua yang ada di seluruh Nusantara. Malam ini kita bertemu kembali. Seperti malam-malam minggu sebelumnya atau juga malam Kamis. Kita melanjutkan pengembaraan kita di dalam menemukan. menemukan titik-titik yang bisa menjadi jejak untuk kita ikuti di dalam proses menulis. Jadi sekali lagi mungkin misi yang kita bawa bersama dalam ngaji-ngaji kita yang sudah dan akan datang adalah mengubah kesulitan-kesulitan menjadi kemudahan. Di mana menulis jurnal beriputasi atau menulis jurnal-jurnal internasional, Skopus misalnya, yang sebelumnya menjadi satu cita-cita, kita harapkan terus pelan-pelan akan menjadi kenyataan. Bukan hanya sebagai sebuah harapan. Nah ini yang ingin kita bagi. Nah oleh karena itu kami semua appreciate pada kesabaran Ibu Bapak sekalian mengelajar ini tidak bisa instan, tidak bisa langsung satu malam kita bercerita tuntas. Oleh karena itu seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Nurus bahwa malam ini kita khusus membicarakan tentang diskusi yang itu merupakan rangkaian yang nanti akan sampai pada malam minggu berikutnya pada conclusion. Nah setelah conclusion itulah nanti kita review semuanya dari depan, terutama Ibu Bapak, sahabat-sahabat kami semua yang belum sempat mengikuti dari awal. Jadi saya kira ada kesempatan nanti kita review supaya nanti kita beranjak ke tahap berikutnya dengan cara dan juga dengan tahapan yang sama. Pada malam hari ini ketika kita mau membicarakan diskusi diskusi ini ada pepatah yang mengatakan itu merupakan sesuatu yang dikatakan sangat mudah untuk menulis. Jadi diskusi itu sesuatu yang sangat mudah untuk menulis. Tetapi untuk menulis menulis itu sangat susah. Jadi sangat susah untuk menulis. jadi ini ada pepatah yang mengatakan begitu. Jadi diskusi itu sesuatu yang sangat mudah untuk menulis tapi sangat susah untuk menulis menulis. Jadi malam ini kita mau bicara bagaimana menulis 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 supaya menuliskannya dengan benar. Karena sebenarnya kan diskusi itu tidak panjang-panjang amat. Diskusi itu lima-six paragraf. Jadi bisa ditulis sekali duduk pada dasarnya. Tapi kita melakukan yang benar itu tidak mudah. Nah ini yang mau kita mudahkan pada malam hari ini. Nah kembali lagi kerabat semua bahwa tujuan kita belajar bersama ini sungguhnya adalah menjadikan sesuatu yang berat itu menjadi mudah. Dengan cara apa? Dengan cara membiasakan. Jadi kalau kita sudah terbiasa, sudah terbiasa melakukannya, tidak akan sulit lagi. seperti contoh saya seorang pilot pesawat karena dia sudah terbiasa, dia sudah tidak berpikir lagi. Sudah tidak berkeringat lagi kalau dia mau menerbangkan pesawat. Nah kenapa? Karena sudah terbiasa, sudah terlatih. Kita mau menulis artikel itu juga seperti itu. Sudah terbiasa. Sehingga kita bisa melakukan yang benar. dan betul-betul sangat mudah untuk menulis. Jadi pada malam hari ini saya langsung saja share catatan-catatan yang sudah saya buat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan. Jalan untuk menjawab apa yang disampaikan oleh Mas Nurus tadi. Untuk bisa membawa kita pada bagaimana bisa menuliskannya nanti dengan mudah. Nah jadi saya mulai dengan apa yang disebut dengan discussion itu. Jadi kita pelan-pelan Ibu Bapak sekalian jadi discussion itu harus kita sadari dulu itu suatu bentuk abstraksi dari temuan. Jadi ini bukan bentuk yang detail tapi dia abstraksi. Artinya apa? Artinya kita harus sadari dulu bahwa discussion itu harus mengalami peningkatan. jadi dia akan meningkat tingkat abstraksinya. Jadi tingkat abstraksinya kalau Ibu Bapak lihat dalam dunia akademik kalau kita naikkan tingkat abstraksi berarti dia akan bermain pada tataran konsep misalnya seperti itu. Jadi yang lebih operasional kan pada tataran variable. Variable dinaikkan itu diabstraksikan dia jadi konsep. Kalau konsep itu diabstraksikan lagi maka dia akan jadi teori. Jadi kita mau naikkan ini. Kita naikkan jadi itulah discussion. Jadi data yang teknis yang teknis data itu itu kita naikkan menjadi ketemu konsep-konsep nanti jadi pada tataran konsep kalau bisa sampai pada tataran teori. Jadi itu kita nggak usah bicara yang terlalu mulu ke teori tapi pada konsep dulu. Nah kemudian yang kedua dia penjelasan logis. Jadi maksudnya bagaimana kita nalar temuan-temuan tadi. Jadi kalau minggu yang lalu kita bicara Rizal jadi pertanya bagaimana Rizal itu bisa kita nalar. Jadi dalam arti bahwa kita mencoba menalar hasil penelitian itu dinalar. Dinalar itu dengan cara apa? Dijelaskan dijelaskan nanti saya tunjukkan tahapan-tahapannya supaya dia logis maka dijelaskan hubungan-hubungannya. Jadi logis itu karena dia berhubungan. Dia ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan berarti tidak logis. Jadi kita cari nanti hubungan-hubungannya. Nah yang ketiga yang perlu kita perhatikan juga adalah ini pernyataan tentang relevansi hasil. Hasil dengan fenomena sosial. Jadi kita ingat dalam penelitian itu sering sekali ada perdebatan hasilnya ditolak. Karena apa? Karena tidak relevan. dulu dalam bidang antropologi Ibu Bapak mungkin pernah mengikuti misalnya penolakan hasil penelitian Clifford Goss tentang tipologi abangan santri dan priai misalnya. Nah ini karena dianggap tidak relevan dengan masyarakat Jawa. Karena masyarakat Jawa itu nggak bisa dikategorikan abangan santri priai. kenapa? Karena itu menabrakkan dua parameter. Yang satu parameter status sosial dalam arti stratifikasi sosial. Yang satu itu kategori pengelompokan. Yang satu sifatnya hirarkis. Yang satu horizontal. Jadi ini contoh bagaimana perlu ada relevansi-relevansi. Nah yang keempat adalah dia merupakan tafsir atas kenyataan. Jadi artinya temuan-temuan kita itu supaya temuan itu temuan itu kan the fact. Jadi sosial fact. Jadi fakta-fakta sosial. Fakta akan berubah menjadi kenyataan menjadi realitas itu membutuhkan penafsiran. Nah research sebenarnya mengubah satu fakta menjadi realitas. Realitas. Nah itu beda antara fakta dan realitas. Nah yang satu lagi kenapa diskusi itu perlu? Nah diskusi itu dasar untuk pengambilan keputusan. Keputusan apa? Perubahan-perubahan, kemajuan. Nah jadi ini saya kira memahami apa itu diskusi saya kira perlu karena itu menyangkut sikap kita nanti di dalam menulis. Makanya di ujung diskusi itu sering orang bicara semacam lesson learn gitu ya. Apa yang bisa kita pelajari dari temuan-temuan ini. Jadi dari temuan bagian apa empat bagian result kemudian diskusinya itu membahas result-nya untuk bisa menjembatani data tadi pada bagian hasil dengan nanti keputusan-keputusan kebijakan jadi bahkan sering kita bilang rekomendasi ya. Nah itu ada di situ. Nah jadi kalau kita teruskan Pak Ibu sekalian mari kita lihat prinsipnya jadi prinsip diskusi itu jadi kita pegang dulu prinsip-prinsipnya supaya prinsip ini tidak kita tabrakkan gitu ya. Jadi prinsipnya apa satu dia merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dengan result. Jadi jangan sampai discussion-nya sendiri result-nya sendiri ini jadi masalah karena kalau nggak ada result nggak akan bisa kita membangun discussion jadi dia rangkaian jadi result dan discussion itu kayak ini ya kayak cermin jadi harus ada kedua-duanya bahkan kita udah mendiskusikan juga ada jurnal yang karena dia seperti cermin malah dijadikan satu gitu dijadikan satu tidak dipisah bahkan ada seperti itu nah yang kedua dia bersifat analitis jadi bukan deskriptif jadi discussion itu tidak ditulis dengan deskriptif jadi dengan kata lain bukan menceritakan ulang data bukan menceritakan ulang data tapi dianalisis jadi dia bersifat analitis nah dalam bahasa tadi dia diangkat sedikit diangkat ke atas supaya dia menjadi abstrak sehingga dia bersifat analitis nah yang ketiga bersandar pada literatur bersandar pada literatur jadi diskusian itu selalu ada perbandingan gitu jadi maksudnya